Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisabrang Alam Di kesempatan kali ini, kita akan kembali ngaji, ngatur jiwa Bagaimana tata caranya untuk mengatur hati dan pikirannya agar bisa nyawiji Menyatu dengan sang yang sejati, Gusti Allah subhanahu wa ta'ala Di kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pelet penyebab susah jodoh Mengapa dalam hal ini pelet kok Malahan menjadikan jodoh seseorang semakin sulit Kita akan kuat secara mendalam berdasarkan beberapa serat jawa Mungkin jika dalam hal ini bertentangan dengan kaedah jenengan Yaitu hak jenengan pribadi Beberapa doa ataupun beberapa mantra yang dalam hal ini Ada, mohon maaf, di Google ataupun di Youtube Biasanya mantra-mantra tersebut sudah tidak berada di kaedahnya Orang-orang dahulu menggunakan beberapa doa ini Disandarkan kepada poro guru sejati Ataupun para walinya Gusti Allah Ini sebagian contoh Allahumma surataha cahayaku nabi Yusuf suaraku nabi Dawud Dalam hal ini sudah begitu jelas Bahwasannya kita menyandarkan kepada nabinya Gusti Allah Nabi Allah Meminta tawasulan dari nabinya Allah Agar dipancarkan cahaya ketampanannya Kemudian agar suara kita ini bisa begitu lembut Bisa begitu halus seperti nabi Allah Dawud Namun, mohon maaf Ada beberapa doa ini Ternyata disandarkan kepada gunung Disandarkan kepada jincin parewangan Ini yang bermasalah Terus cara mengetahui Kalau doa-doa semacam ini disandarkan kepada gunung-gunung dan jincin parewangan itu seperti apa Yang pertama jenengan ya memang harus ngaji Dan ngaji ini memang hanya bisa diajarkan oleh beberapa orang khusus Yang memahami akan kaedah ini tidak asal-asalan Kemudian beberapa doa ini Yang mohon maaf Dalam hal ini disandarkan kepada gunung Disandarkan kepada jincin parewangan Nanti ketika diaumil akhir ini Ada pertanggung jawabannya Soalnya jenengan menyandarkan permasalahannya sama gunung Padahal gunung ini makhluknya Gusti Allah Dan gunung ini setahu saya Di beberapa kitab yang saya pelajari Tidak pernah dijadikan sebagai sandaran untuk spiritual Maka dari hal tersebut Ketika jenengan mempelajari sebuah keilmuan Menurut saya tidak masalah Tidak harus jenengan mempelajari keilmuan ini dari saya Tidak harus jenengan boleh Mempelajari keilmuan dari siapapun Dari ratu siapapun Dari guru siapapun Itu terseran jenengan Disini saya hanya memberikan beberapa pengalaman Klien saya Ngapun teni Sudah mempelajari beberapa keilmuan Berkenaan dengan masalah pelet Tapi ternyata jodohnya ini semakin sulit Dan setelah dipelajari Dipahami secara seksama Ternyata penyebabnya Ada beberapa doa yang disandarkan Kepada selain gusti Allah Ataupun tawasulanya Ini bermasalah Jika jenengan mengalami akan hal ini Monggo bisa menghubungi saya Untuk nomor saya Insya Allah akan saya sertakan Di bagian deskripsi Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah Perang Bagi saudaraku semuanya Sampai terkini Terima kasih.